halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol sehat kan di video kali ini saya membuat bergedel kentang ala hongkong ini saya sudah beli kentang tapi beli yang kecil seperti ini beli kemarin malam murah 10 dolar itu dapat 4 renjang saya belinya jam setengah 6 sore oke saya pakai 6 saja ini sudah saya cuci bersih seperti ini jadi tidak saya kupas dulu langsung di setim nah ini di setim atau di kukus di kukus dengan air mendidih seperti ini jadi tidak usah pakai piring kenapa supaya cepat matang ini tidak saya rebus kenapa soalnya kalau dirembus itu terlalu lembek nanti jadi beda dengan di setim oke nah ini saya setim dulu selama 15 menit oke dulur setengah setelah 15 menit ini bisa dilihat sudah empuk atau belum soalnya tergantung kentangnya besar kecilnya ya lor ya nah ini sudah empuk seperti ini tapi ini saya mau kuk dulu kuk dulu itu maksudnya dimatikan apinya dan setelah itu ditutup nah ini saya tutup dulu selama 2 menit ya jadi tidak langsung saya angkat ben kentangnya itu lebih enak ya empuknya itu lebih merduk gitu loh maksudnya oke dan setelah 2 menit nah oke lalu diambil taruh di mangkok seperti ini lor nah semisali sammen kentangnya beli yang besar gitu itu bisa dibelah dulu menjadi beberapa bagian supaya cepat mateng oke dan setelah itu di kupas jadi hati-hati ini rotuk panas lor rotuk panas ini di kupas seperti ini nah ini matengnya ini merata tapi maksudnya ini tidak terlalu lembek banget ini pas banget ini keset gitu lor jadi kalau di steam itu keset ya nah seperti ini oke di kupas sampai selesai nah kalau sudah selesai seperti ini siap dibumbuin jadi ini bumbunya simple cuma pakai ini merica bubuk saja pakai merica bubuk ya lor ya dan setelah merica bubuk tambahkan sedikit garam nah segini dan setelah itu tambahkan penyedap rasa secukupnya dan setelah itu tambahkan ini adalah tepung maizena tambahkan ini taufen atau tepung maizena 1 sendok teh ya oke dan setelah itu bisa dihaluskan atau ditumbuk jadi saya pakai tumbuhan buat buat membentuk roti gitu lor jadi seperti ini saya punya ini kalau ada ini pakai ini ya ditumbuk ini lebih cepat dan gampang nah ini caranya bergetil hongkong itu menurutku beda dengan bergetil indonesia ya caranya saya memasak jadi bisa dicoba dengan resep saya seperti ini insyaallah enak banget majikanku suka banget nah ini tanpa bawang putih atau bawang merah ya lor ya jadi bumbunya itu pakai bumbu yang simple gitu nah ini dihaluskan tapi ini enggak terlalu halus banget ya ini nanti cara saya menghaluskan soal lagi bosku itu enggak suka yang terlalu halus banget jadi masih ada kayak gerenjil-gerenjil gitu loh jadi kalau bahasa indonesia ini apa sih gerenjil-gerenjil pokoknya seperti itulah oke dan setelah itu ini ditambahkan minyak wijen lor dan bahwune bahwune ambune lebih enak ya lebih wangi gitu loh rasanya juga jadi juga apa wijenengnya enggak terlalu lengket ya nanti ya oke dan setelah itu ini bisa diratakan seperti ini diaduk-aduk sampai rata jadi bumbunya benter campur merata nah ini tidak terlalu lembut banget masih ada apa jenis rotuk gerenjil-gerenjil gitu ada kasarnya sedikit ya soalnya senangannya bosku seperti ini oke setelah itu saya ambil piring lalu bisa dibentuk sesuai selera jadi besar kecil ya tergantung sampean kalau saya seperti ini ya mungkin tidak semua sama rata jadi rotuk enek yang besar didik rotuk enek yang kecil didik gitu jadi seperti inilah pokoknya bisa dikira-kira dan apa jenis dan ini mudah banget dibentuk dan ini tidak akan kepiar ya tidak ambiar nah ini kenapa saya judulnya itu beda ya maksudnya cara ini maksudnya bergedel bergedel hongkong sama indonesia beda itu yang membedakan adalah cara ini goreng jadi ini menggorengnya itu saya tidak pakai minyak banyak pakai minyak sedikit saja sudah bisa ya lor soalnya bosku tidak suka terlalu banyak minyak dan juga minyak ini dicatah jadi ini tidak boleh boros-boros minyak goreng jadi di majikan seperti itu pokoknya kita harus bisa pintar-pintar mengolah cara ben enak ben tidak terlalu boros minyak gitu ya maksudku paham kan ya bisa dicoba dengan cara saya seperti ini oke dan setelah ini setelah dibentuk seperti ini lalu saya ambil ini mangkok nah saya ambil pakai satu butir telur ya lor ya satu butir telur ini diceplokkan disini oke dan setelah diceplokkan seperti ini langsung diaduk sampai merata nah ini yang aduk sampai merata saja sudah tidak usah dikasih bumbu apa-apa ya di telurnya itu cuma seperti ini diaduk sampai merata oke lor sudah diaduk merata lalu ambil satu pergedelnya kentangnya terus dicelupkan di telurnya seperti ini kalau sudah merata langsung ini digoreng jadi caranya seperti ini ya lor oke langsung siap menggoreng panas tuang minyak secukupnya jadi tidak usah terlalu banyak minyak jadi tidak ngembong minyak bukan dicat tapi dicin saja tapi ini tidak hancur enak banget rasanya juga enak lor oke dan setelah itu masukkan satu per satu seperti ini jadi ini pakai api kecil saja kalau api besar nanti sedang nanti nganung kegosongan gitu ya soalnya kentang sudah mateng jadi cuma tinggung goreng telur rasanya lebih gurih sedap gitu ya lor ya masukkan satu persatu seperti ini digoreng apinya jangan lupa pakai api yang kecil ya lor ya jadi digoreng pelan-pelan dan ini gak hancur lor ini enak banget bangga ngomong enak soalnya ini bisa buat menu orang tua juga bisa kan soalnya empuk ya anak kecil juga bisa ini orang dewasa juga bisa nah oke setelah itu bisa dilihat dibalik dulu ya takutnya nanti gosong nah seperti ini jadi ngorengnya kecoklat-coklatan saja sudah ya lor sudah mateng gitu nah satu persatu seperti ini dimasukkan jadi harus pelan-pelan ngorengnya oke seperti ini lakukan sampai selesai dulur jadi harus bisa dibulak-balik ya lor maksudnya dibulak-balik takutnya nanti terlalu gosong gitu ya tulur ya oke lalu masukkan lagi satu lagi ini nah caranya seperti ini nah semisalnya suka daun bawang bisa ditambahkan daun bawang atau daun seledri juga bisa ini gak tak tambahin soalnya di rumah gak ada daun bawang ya lor ya nah seperti ini ini buat menu makan siang ya lor ya buat makan malam juga bisa nah kalau sudah mateng satu yang satu ini bisa diambil dulu ditaruh di piring terus selanjutkan menggorengnya ya telur di goreng pelan-pelan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ala hongkong bisa dicoba dengan resep saya seperti ini caranya sangat mudah dan gampang dan juga tidak hancur ya ini waktu di goreng oke matur suon dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe jika suka dengan video video saya bisa di share ke media sosialis sampai sampai itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya bye bye selamat menikmati